memegang kemaluan ini juga ada khilaf ada beberapa pendapat secara umum ada tiga pendapat dan itu ada perincian lagi batal, membatalkan yang kedua tidak batal yang ketiga batal kalau pegangnya dengan syahwat pegangnya dengan syahwat syahwat ini mereka jadikan perhatian kenapa? karena menyebabkan timbulnya mazi, oleh karena memutus jalan tersebut sebagian berpendapat memegangnya batal kalau ada syahwatnya ada pun yang mengatakan batal karena ada hadis, bahwasannya barang saya memegang kemaluannya, maka batal butuhnya yang bahkan tidak batal dalam hadis katanya seungguhnya kemaluanmu itu adalah bagian darimu sebagaimana kau menyentuh kemaluanmu sama saja kau pegang kepalamu sama saja kau pegang tanganmu tidak membatalkan wudhu sebagaimana kau pegang tanganmu tidak membatalkan wudhu kau pegang kemaluanmu juga tidak membatalkan wudhu bagaimana mengkompromi dua hadis ini maka muncullah pendapat ketiga dan itu pendapat dipilih Syah Uthaymin Rahimahullah Ta'ala membatalkan kalau kita menyentuh kemaluan dengan syahwat agar mengkompromikan dua hadis tersebut selamat menikmati